Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Eki jangan terlap Eki Udah mudah insyaallah Kita semuanya dalam keadaan sehat Sebelumnya Saya mau ucapkan terima kasih banyak Untuk kepada kepolisian Karena begitu Cepat menanggapi Dari mulai saya melapor Sampai prosesnya berjalan Dengan lancar Dan pada akhirnya Saya memutuskan Untuk mencabut laporan Langsung saya Halusannya Halusannya Anak saya Karena mau bagaimanapun Suami saya Bapak dari Anak saya Dan Beliau juga Alhamdulillah Sudah Menafik perbuatannya Dan menyata maaf kepada saya Dan keluarga Khususnya kepada Orang tua saya Kepada bapak saya Dan insyaallah Keluarga saya Bapak saya Dibu saya Sangat Begitu Memaafkan Buatan Suami saya Dan insyaallah Harapannya Mudah-mudahan Tidak akan pernah Keulang lagi Beliau Sangat berjanji Tidak akan pernah Mengulangi lagi Bahkan Sudah dituangkan Di perjanjian Dan beliau pun Memohon Meminta Kepada orang tua saya Untuk Meminta maaf Dan Orang tua saya pun Insyaallah Alhamdulillah Memaafkan Dan Beliau pun Sampai berit Beluminta maafnya Kemarin Bapak bisa jelasin 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 Alhamdulillah Saya nyampe juga dia Langsung Ranggu saya Meminta maaf Dan saya sebagai manusia biasa Ya Berang sesalah Apapun Misalkan Artinya akan rujuk Atau Ini Tetap berputusan berpisah Kita selesaikan dulu Yang Jadi kita fokus di pertanyaannya Yang lebih kepada masalah Yang sekarang lagi berjalan dulu aja Jadi Perjanjiannya Melesti Boleh Jadi Sudah ada perjanjian Yang kami tuangkan Dalam kesepakatan Kedamaian Dan dalam pencabutan Yang sudah kami didi Sama Mas Chris Dan tim kami kemarin Dan sudah kita Sampaikan Sudah kita Masukkan ke Fores Jakarta Selatan Tinggal menunggu Prosesnya Hasilnya seperti apa Kita tunggu nanti sore Jadi 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 Insyaallah Allah Yaitu kan Maha membulat-balikkan hati Bersyia Kita serahkan semua Selain yang punya Saya berserah Selain yang punya Haki suami saya Mau bagaimanapun beliau Beliau tetap Adalah orang tua terbaik Bapak terbaik Dari anak saya Insyaallah Bapak mau menunggu Beliau berjanji Tidak akan pernah Memulanginya lagi Apakah Rizky akan pulang? Kenapa? Apakah dia akan pulang? Insyaallah nanti akan Ketika proses Perdamaihan ini Sudah diproses Secara cepat Insyaallah Suami saya Begitu selesai Prosesnya Akan Bertemu dengan anaknya Lesti Ada kawan Tiran Gak sih Bakal terjadi lagi Insyaallah Insyaallah Yang terbaik Doain aja Yang terbaik Terutama untuk Bapak Kapolitus Karena begitu cepat Ini diproses Saya juga berharap Proses perdamaian ini Juga Segera selesai Dan beliau Sangat membantu Insyaallah Mudah-mudahan Doain yang terbaik Supaya Masalah ini cepat selesai Jadi udah siap Jadi udah siap Kehilangan fans Soalnya kan banyak banget Yang kacau tercewa Kenapa? 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 Itu kan Hak setiap orang Masing-masing Jadi kalau ditanya seperti itu Masa memang lebih besar Ada yang menurut ini Insyaallah ini menjadi pelajaran Untuk suami saya Mudah-mudahan Saya, keluarga Bisa dijadikan pelajaran Supaya hal seperti ini Tidak terjadi lagi Kedepannya bisa lebih baik lagi Ada konsekuensi gak Kalau Bilar kayak dikulai-kulai Ada konsekuensi gak Kalau seandainya Bilar Melakukan hal-hal Alhamdulillah Kita sudah membuat Perjanjian Jadi insyaallah Tidak terulang lagi Masa pasti bakal tinggal baru Bisa menurut si nanti Selanjutnya Koin-koinnya Kan tadi udah jelas ya Tama Dede Bahwa tidak akan Melakukan perbuatan lagi Dan juga Akan lebih Menjaga Dede Dan intinya Tidak akan memahami peraturan Ya kalau tidak Tidak memahami peraturan Kan Sampai terjadi lagi Kan Dede juga punya hak Untuk membuat laporan lagi Mudah-mudahan ini tidak terjadi Karena kan Sudah dijanji Depan Bapak Depan Dede Dan juga ada pihak keluarga Ada kuasa pun juga Saya rasa insyaallah Tidak akan terjadi lagi Bang Artinya kalau ada kesepakatan Seperti itu Berarti rujuk ya Kalau ada kesepakatan Tidak akan mengulang lagi Berarti itu Karena ada pisah Jadi Doanya aja Gak ada rujuk-rujuk Udah doanya Untuk memperoleh Untuk bisa Kautan laporan Bang Sandi Biasanya apa yang dilakukan Oleh pihak kepolisian Apakah nanti Bila rela Kena akan langsung dilepas Atau seperti apa Kalau mengenai itu Bukan kapasitas kami Untuk menyampaikan Ternyata Jadi bisa ditanyakan Ke pihak kepolisian Yang pasti Seperti tadi Klien kami sampaikan Bahwa kita mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya Mengucapkan akreasi yang Terbaik pada pihak kepolisian Yang telah menangani Proses ini secara cepat Mudah-mudahan Termasuk juga Nanti dalam proses Perdamai dan pencambutannya Juga Alhamdulillah juga Dibantu sama Pihak kepolisian Terima kasih Keputusan ini Alhamdulillah Saya bukan Memutuskan sendiri Saya berdiskusi dengan keluarga Dan keluarga saya Masya Allah Ini akan menjadi Keputusan yang terbaik Mohon doanya Mudah-mudahan Kita semuanya baik Dari baik Lestik berarti Masyur ke teman yang Cari semalam ya Lestik ya Nanti bakal ada konser yang Barang sama kami Lestik Belum Belum Berapa lama Berapa lama Berapa hari ini Kita gak ketemu Alhamdulillah Doin Anjing Insya Allah sehat Baik-baik aja Doin yang baik-baik aja Lestik berarti Perdamai ini Setelah statusnya Pesankan Aku wajib keluar kamu ngeliat Kenapa perdamaian Yang bersamputan sudah bertahun-tahun Dan ditahan Kenapa sebelumnya kan ada upaya Pasti dari pihak kepolisian Untuk perdamaikan Seperti sudah disampaikan Bahwa dari pihak keluarga Kita sebagai kuasa hukum Sudah menyerahkan Semua proses hukum ini Kepada pihak polisian Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu Silahkan ditanyakan Kepada teman-teman Dan pihak polisian Ini udah gak teruang Ini udah gak teruang Emang ada banyak Hanya untuk melaporkan Yang kemirasinya Tidak sampai ditahan Atau gimana sih Ya intinya saya Sebagai Jadi kerasan Orang Melaporkan apa yang Apa yang sudah dialami Saya berharap supaya Hal seperti itu Tidak terjadi lagi Tapi ada bayangan Sampai kakak itu Kemudian akan ditahan Itu menangnya Dari pihak kepolisian Jadi saya juga Oke 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 Selamat menang Jadi kita hari ini saya mau jelaskan bahwa seperti yang sudah saya sampaikan juga kemarin, sudah kita sampaikan perdamaian antara Rizky Bilar dan istrinya Lestiani sebagai pelapor dalam perkara ini. Dan juga sudah disampaikan juga tadi oleh Kapolres Jakarta Selatan bahwa hari ini Rizky Bilar ditangguhkan penahanannya dan kemudian kita juga sudah mengikuti mediasi untuk restoratif justice. Kita sudah mengikuti tadi, sudah dipertemukan Bilar juga dengan istrinya Lestiani dan juga seluruh peserta gelar dan ditanyakan apakah ingin melanjutkan perkara ini atau tidak. Jawaban mereka adalah mereka ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, mereka ingin menyelesaikan cukup sampai di sini, mereka sudah saling bermaafan dan sudah tidak mempermasalahkan lagi dan berjanji tidak akan menuntut ataupun menggugat dan hal-hal yang lain di kemudian hari. Itu tadi hasil hari ini. Dan hari ini Rizky Bilar akan keluar dari tahanan dan boleh kembali. Dan restoratif masih berjalan. Dan restoratif justice akan dipenuhi dalam beberapa hari ini karena harus ada beberapa materi yang dipenuhi untuk mencapai restoratif justice dan keadilan bagi mereka berdua. Karena di sini sebenarnya keadilan yang perlu dilaksanakan itu adalah terhadap Rizky Bilar dan juga terhadap Lestiani. Dan mereka sudah merasa mendapatkan keadilan dengan berdamai dan sudah merasa hubungan mereka akan menjadi lebih baik lagi dari permasalahan ini ke depan. Ada yang diucapkan Bang B? Bilar pun di sini. Sebentar ya. Sebentar ya. Ya baik, yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada tanya-tanya bahwa saya sangat mencintai istri. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya juga pernah yang luput dari namanya kekhilapan, kesalahan. Dan dari itu, walaupun kesalahan atau kehilapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak koalian yang sudah belajar dengan sampaikan. Terima kasih telah menonton. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal perjanjian tertulis, bagaimana Pak Bila? Ada perjanjian tertulis tadi dengan Kalesti? Sudah, semua sudah selesai berkabat kelas. Secara normatif juga sudah selesai semuanya, sudah aman. Dan menyesal? Ya, mudah-mudahan kalau tidak menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak, dan suami yang bisa selalu bertemu kepada istri. Oke, saya akan bicara ini sekarang ya. Kami atas nama klien kami menyampaikan terima kasih kepada saudara Sandi, pengacara yang ikut mendamaikan. Termasuk listi, itu keinginan istrinya sendiri untuk berdamai, dan didukung oleh Sandi pengacaraja. Saya mau pesan pada masyarakat, mencari pengacara, cari yang suka berdamai. Jangan seperti itu yang satu, yang biangkerok yang selalu mau ribut. Tahu ya, biangkerok pengacara yang biangkerok selalu mau ribut. Dan menyodok-nyodok kepingin membela listi. Saya pertanggung jawabkan ini. Hati-hati membela pengacara, menunjuk pengacara. Carilah yang berdamai, jangan yang biangkerok. Oke? Sudah. Jangan ayo lagi sekarang, tinggal di Lilah. Ya, masih satu. Diam, lihat, lihat. Terus! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati